Pemirsa pentingnya peran hidrografi dalam berbagai aspek kehidupan manusia telah dibuktikan dengan semakin banyaknya aktivitas manusia di laut. Berawal dari peran hidrografi untuk keselamatan navigasi. Saat ini hidrografi berkembang untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan laut, termasuk pembangunan ekonomi, keamanan dan pertahanan, batas laut, penelitian ilmiah, pariwisata, mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan, dan pengelolaan wilayah pesisir. Hari Hidrografi Sedunia 2022 merupakan contoh yang tepat untuk lebih menekankan keberadaan peran hidrografi dalam mendukung kepentingan dunia dengan tetap mengutamakan kelestarian laut. Berkaitan dengan itu, Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Bus Hidrosal tidak hanya berfokus pada penyediaan data hidrospasial dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia di tingkat nasional tetapi juga memiliki peran dan kontribusi di tingkat regional dan internasional. Dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Dunia tahun 2022, TNI Angkatan Laut dalam hal ini, Pusidrosal, menggelar seminar internasional dengan tema Hidrografi Contributing to the United Nations Ocean Decade. Di Kuta dibuka Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudho Margono secara virtual yang menghadirkan para pakar dari dalam maupun luar negeri serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Ruhut Bin Sarpanjaitan. Membahas tentang kontribusi dan peran hidrografi dalam mendukung terwujudnya program Ocean Decade maupun tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Menurut Komandan Pusidrosal dan Pusidrosal Laksamana Madiah TNI Nurhidayat, kegiatan ini dilandasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menginisiasi sebuah agenda pada tahun 2015 yang disebut UN Sustainable Development Goals SDG. SDG memuat 17 tujuan global yang saling terkait dan dirancang untuk menjadi cetak biru dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030 sebagai target pencapaian. Bapak Presiden, Bapak Menko dan semua orang yang hadir di sini tadi menyampaikan bahwa kalau kita pengen ada sustainable atau keberlanjutan budaya ini dengan adanya udara yang sehat, kemudian air yang bersih, bahkan tadi ada istilah dari Admiral Hatcher itu yang dari Inggris, ada istilah green, seping, atau di laut ini berlayar dengan sehat, dengan udara yang bersih, tidak ada polusi yang banyak, dan dengan hidrografi ini dia akan bisa mempersingkat waktu perjalanan. Dari 17 tujuan global tersebut, yang paling erat kaitannya dengan bidang hidro-oseanografi adalah tujuan ke-14 yaitu live underwater meliputi konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, kelautan dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan.